Ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Padang dan tingginya intensitas hujan selama sepekan belakangan ini. Banjir setinggi 1 meter lebih menggenangi pemukiman warga di Kampung Semut, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara sejak timat pagi. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan Sungai Padang tak mampu menampung debit air hingga akhirnya meluap. Kondisi ini telah berlangsung selama 2 hari. Namun demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah karena khawatir barang berharga mereka hilang ketika ditinggal mengungsi. Yang ketiga kalinya ini lah banjir. Ini yang paling ketiga kalinya. Untuk banjirnya sendiri sudah sering Pak di sini? Sering. Sering lah. Sering banjir. Ini ada berapa rumah Pak di sini Pak? Ada 300 rumah. 300 rumah Pak ya? Rumah ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kampung Semut memang sudah menjadi langganan banjir. Hingga kini belum ada bantuan logistik dari pemerintah. Tiga hari, Bu. Empat, apa? Tiap hari berturut-turut. Terus bantuan pemerintah? Belum ada. Ini bantuan pemerintah pernah ada, Bu, kemari? Pernah. Tapi kalau udah sampai segini, sedada. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah banjir ini agar tidak terulang tiap tahun. Irwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NET.